Ya, pemirsa, sejumlah ibu korban erupsi Gunung Api Lewatobi di Flores Timur histeris saat dievakuasi ke pos pengungsian. Para ibu-ibu tersebut protes karena tenda pengungsian dianggap tidak layak. Ibu-ibu dari desa Nurabelan ini histeris saat dievakuasi tim sargabungan ke lokasi pengungsian di desa Konga. Mereka terkejut dengan posko pengungsian yang hanya berupa tenda tanpa perlengkapan yang memadai. Seorang pengungsi lain juga tampak bingung dan kesal melihat kondisi tenda pengungsian. Karena desa mereka terdampak lahar dingin dan guguran awan panas, warga desa Nurabelan Kecamatan Ilebura ini harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Namun para pengungsi merasa tenda yang tersedia tidak cukup untuk menampung ratusan warga yang terdampak erupsi. Apalagi banyak anak dan balita yang ikut mengungsi. Tercatat sebanyak 528 warga yang mayoritas tinggal di desa Nurabelan Kecamatan Ilebura harus dievakuasi ke pengungsian di desa Konga Kecamatan Titehena. Evakuasi dilakukan untuk menghindari hambatan logistik dan akses penyelamatan saat erupsi terjadi. Melihat perkembangan informasi, perihal meningkatnya erupsi dan lahar yang mengalir bisa menerjang pemukiman. Maka pada siang hari ini saya hadir bersama-sama dengan tim untuk mengajak masyarakat yang belum evakuasi, kita evakuasi ke tempat pengungsian di. Gunung Lewontobi laki-laki di Flores Timur saat ini berstatus awas atau level 4. Tujuh desa di Kecamatan Mulan Gitan dan Ilebura telah mengungsi di posko-posko yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah dan warga. Dari Flores Timur, Rusa Tenggara Timur, Jody Nura, Ainews melaporkan.